Hari ini saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia Masuknya agama Islam ke Indonesia terbagi oleh tiga teori Teori yang pertama adalah teori Gujarat Teori ini dikemukakan oleh Skow Horganje Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 oleh orang India Dan hal-hal yang menjadi dasar teori ini adalah Bahwa faktanya yang menjelaskan adanya peran bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia kurang memenuhi Yang kedua jalur Indonesia Gujarat Timur Tengah Eropa antara Indonesia dengan India telah lama menjalin perdagangan Yang ketiga batu nisan milik Malik al-Saleh yang merupakan Sultan Samudera Pasai memiliki corak khas kejaratan Teori yang kedua ada teori Mekah Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka Yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara Dibawa oleh bangsa Arab atau Mesir pada abad ke-7 Masehi Dan beberapa dasar dari Buya Hamka adalah Satu, adanya perkampungan Islam pada abad ke-7 di pantai Barat Sumatera Yang mana hal tersebut sesuai dengan berita Cina Yang kedua beri Mesir dan Mekah merupakan pemberi pengharap mazhab Syafi terbesar waktu itu Dan kerajaan Samudera Pasai itu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang mengaduk mazhab Syafi Yang ketiga Raja-raja Samudera Pasai Yang ketiga Raja-raja Samudera Pasai gelarnya berasal dari Mesir yaitu gelar Al-Malik Yang terakhir ada teori Persia Teori ini dikemukakan oleh Hosein Bijajadingran Teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 Islam masuk ke Indonesia dengan membawa orang-orang yang asalnya dari Persia atau Iran Hal ini menjadi dasar teori ini adalah kesamaan tradisi antara masyarakat Persia dengan Indonesia Yaitu antara masyarakat Persia dengan Indonesia Memaringati tanggal 10 Muharram atau Ashura atau seminggalnya Hasan dan Hosein Sama dengan tradisi yang ada di Sumatera Barat yaitu Tabot Selain dari tiga teori tersebut pada dasarnya di kawasan Asia Tenggara atau Nusantara Telah lama menjadi pusat perdagangan internasional sejak awet pertama